Inilah PS Ibu Muda usia 28 tahun di Gelandang Polres Sukabumi Kota, pelaku pembunuh penagi utang di Jalan Lio, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, saat korban menagi utang sejumlah 3,5 juta rupiah. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo mengatakan, aksi tersangka membunuh RS usia 37 tahun saat menagi utang, kasus ini melibatkan anak laki-lakinya berusia 13 tahun. Terungkapnya kasus ini, Ustai Polsek Warudayong terima laporan temuan mayat terbungkus kasur dan spray tersangkut di bebatuan aliran sungai Cipelang pada Jumat 17 November 2023 lalu. Dari pengakuan tersangka, tindakan pembunuhan terjadi pada Senin 13 November 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Motif pelaku membunuh korban lantaran tidak terima ditendang oleh korban saat menagi utang, terjadi cekcok dan perkelahian membuat korban tersungkur lalu mencerat leher korban menggunakan sabuk hingga lemas. Tidak sampai di situ, pelaku mengambil sebatang balok besi menghajar kepala korban sampai sekarat. Dalam kondisi sekarat, korban diamankan di salah satu ruang kamar hingga meninggal dunia pada selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku menyuruh anaknya membuang kasur dan spray berisi jasad korban di sungai Cipelang menggunakan mobil bak terbuka disewa oleh pelaku. Terduga pelaku menyuruh anaknya untuk membuang tadi daripada korban yang telah dibungkus dengan kasur maupun spray ke sungai Cipelang, desa Cikaryo, kecamatan Pukul Boyo. Dari kejadian ini, anak pelaku masih status saksi, sementara pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Dari kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.